Mayor Dedy Hasibuan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Seksi Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan seusai mengeruduk markas Polrestabes Medan. Diketahui Mayor Dedy merupakan penasihat hukum dari tersangka terduga pelaku mafia Tanah X PTPN2. Tersangka sendiri masih memiliki hubungan keluarga dengan Mayor Dedy Hasibuan. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri Riko J. Siagian mengatakan, selain Mayor Dedy, pihak Sintel Kodam juga memeriksa pimpinannya. Seusai memeriksa Mayor Dedy Hasibuan, pihak Sintel Kodam juga akan memeriksa para personel yang ikut dalam pengerudukan. Dijelaskan oleh Kolonel Riko, Mayor Dedy sudah diberikan izin dari kesatuannya untuk melakukan advokasi terhadap tersangka. Menurut Riko, Kodam 1 Bukit Barisan bisa melakukan advokasi terhadap warga sipil yang tersandung masalah hukum asalkan mendapatkan izin. Riko lantas mengakui surat penangguhan terhadap tersangka dikeluarkan oleh Kakumdam 1 Bukit Barisan. Menurut Riko, hal yang dilakukan oleh Mayor Dedy adalah tugasnya sebagai pengacara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!